Sebuah truk bermuatan material bangunan menabrak seorang pengendara sepeda motor pada Rabu 17 November 2021. Insiden tersebut terjadi di jalan Lejen Jamin Genting, kilometer 8, kecamatan Medan, Tuntungan, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara motor meninggal di tempat. Dikutip dari Tribun Medan.com, seorang saksi mata Risu saat dikonfirmasi pada Rabu 17 November 2021 menceritakan kejadian tersebut. Ia mengatakan saat itu dirinya sedang berada di dalam rumah, kemudian tiba-tiba mendengar suara tabrakan dari arah jalan hingga dia memutuskan untuk keluar rumah. Saat keluar dari rumahnya, ia langsung menyaksikan seorang pria telah tergeletak di atas jalan dengan kondisi telah meninggal dunia. Risu menjelaskan berdasarkan keterangan saksi yang lain di lokasi, sepeda motor korban sedang melaju dari arah simpang pos menuju simpang selayang Medan. Kemudian, truk yang bermuatan material bangunan itu juga melaju dari arah yang sama. Diketahui, pengemudi truk menabrak korban dari belakang dan berimbas pada korban yang meninggal di lokasi kejadian. Ia mengaku tidak mengenali korban dan kemungkinan bukan warga di daerah tersebut. Berdasarkan keterangan Risu, lokasi kejadian tampak bekas tempat jenazah korban telah ditaburi pasir untuk menutupi darah korban. Selain itu, terlihat beberapa pecahan kaca akibat kecelakaan yang masih berserakan di lokasi kejadian. Saat ini, jenazah telah dievakuasi oleh kepolisian. Sementara itu, truk yang menabrak korban juga telah turut diamankan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!